Oh ya, jumpa lagi di channel kami Sekarang kami akan mengecek kipas angin dari rongsokan ya Ini sudah pada patah, kabelnya pada putus Yang ini coba kita ada kabel ya Ada kabel pekas Kemudian Yang kipas angin kotak ini Coba kita atas ya Ini casing depannya tidak ada Ini sudah coba saya lap-lap ya Biar tidak begitu buluk banget Seperti ini Ini peksonya sedang angin ya Karena saya membuat videonya siang-siang Supaya cahayanya cerah ya Siang hari Ya saya membuat jam 10, jam 9, jam 11 Kadang setengah 12 Pas ketulan lagi angin ya Udah tidak apa-apa Semoga berkah ya Bismillahirrahmanirrahim Coba kita yang Tes yang kotak dulu ya Ini colokannya yang kotak Nyala apa enggak ya Muter apa enggak Ini yang buat apa sih Speednya Enggak nyala ya Nah yang ini masih nyala Tapi yang bagian ini Bunyi Ini apa Ini timmer Timmernya masih bunyi Sama bagian baling-baling Sini bunyi Tapi kipasnya enggak muter nih Coba kita yang satunya lagi Namanya juga kipas Rongsok ya Nah ini yang ini kabelnya putus teman-teman Tentang ini gigit tikus apa-apa ya Tapi ini saya ada kipas Kabel bekas kipas lagi Tapi beda ya Ini agak gede Coba aja kita coak Ini bekas buat jumper CPU komputer Coba yang ini kita kepas dulu ya Jadi masih nyala apa enggak ya Jadi kadang ada yang mati dari Lilitan lembaganya Ada dari Apa ini namanya Resistor ya Nah ini masih bunyi nih timmernya nih Yang kotak Kipas kotak Kabelnya lumayan keras ya Kita kupas dulu Dua kabel ini Nanti coba kita sambung Jadi kita coba Mengetes Tanpa modal juga ya Enggak usah di plaster Jadi saya yang buat gedo lah Apa adanya Berantakan Acak-acakan Yang penting Bermanfaat aja Buat sobat ya Nah ini kabelnya udah saya kipas Coba gini yang ini potong Nah ini sama ya kabel ya Kabelnya Biru dan coklat Ini bekas kipas juga Cuman beda ya Lebih tebelan yang satunya nih Kita zoom ya Ya Lebih gedean ini Warnanya juga beda Ini lebih gede ya Ini lebih kecil Coba kita sambungkan dulu Kita kupas lagi ya Karena penting juga Kalau rumah gak ada kipasnya ya Jadi kita kupas Panasin pakai korek aja Nah ini tembakannya kebuka ya Oke ini udah kekupas ya Coba kita sambungkan Warnanya ini agak mudah Ini udah tua ya Kemudian kita Bungkus pakai Plastik Buat pengaman ya Jadi kita mau mudah yang ini Kabel yang gak ada Coba kita Pasang kabel dulu Kita ambil plastik lagi Kantong hitam Warnanya ya Buat bungkus Jadi ini sebagai Alat teknisi itu Ini buat Mengganti plaster ya Jadi gak usah Nyari plaster dulu Beli dulu ya Tinggal dibungkus Sepaket plastik Dibakar Ya lebih baiknya lagi Pakainya Lakban Yang lebih tebal Lakban Jenis kain ya Plaster lakban ya Ini mah hanya Contoh buat Pengutasan Agar ini tidak Nempel ya Kemudian coba Kita test Kita cari Colokan kabelnya Dulu Ini stop kontaknya Kita udah sedia ya Ini udah disambung Jadi ini Gak boleh nempel ya Jadi agak Bisa aja Assalamualaikum Ya Coba kita Nyalakan Nyalakan gak ya Yang merah ini Nyala ternyata ya Teman-teman Cuman ini Gak stabil Karena baling-balingnya Gak ada satu ya Ternyata ini Mesinnya masih Nyala ya Cuma casingnya Doang pada pecah Coba kita pegang Ternyata nyala Jadi kayak Mesin kelapa parudan Jadi ini Kurang Stabil Nah ininya Juga masih fungsi Coba kita pegangin Nah ternyata masih Nyala teman-teman ya Alhamdulillah Cuman ini casingnya Kayak begini ya Kipas rongsok Jadi harus cari Baling-balingnya Kalau gak model yang bekas itu Diambil Terus taruh disini ya Karena jenis mesinnya Beda ya Ini model soket Kalau ini model putera disini Nah di next team aja Kalau ada waktu Saya buatkan Untuk pengindahan Yang penting ini Udah jelas bisa Nyala ya Kalau ini mesinnya mati Tapi Baling-baling kipasnya Masih bagus Kalau ini mesinnya Masih bagus Tapi baling-balingnya Udah rombeng ya Jadi ini gak stabil Ketar ya Kenceng banget Oke cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati